Halo semuanya, welcome back to this channel Berani Belajar Kali ini kita masuk ke unit 2.1 Bahas mengenai Will and Shell 1 Jadi Will and Shell ini kita bagi menjadi 2 part ya Biar rata-rata Videonya itu gak lebih dari 30 menit ya Biasanya rentang Ya 20-25 lah ya Biasanya seperti itu Jadi kita akan mulai aja Langsung bahas Bagian A We use I'll or I will When we've just decided to do something When we say I'll do something When we say I'll do something We announce our decision Kita menggunakan I'll or I will When we've just decided Kita telah memutuskan untuk melakukan sesuatu When we say I'll do something Ketika kita mengatakan Aku akan melakukan sesuatu We announce our decision Kita mengukakan Keputusan kita Contohnya Oh I left I left the door open I'll go and shut it Oh Aku telah Aku meninggalkan pintu itu terbuka Gitu kan I'll go Aku akan pergi dan menutupnya Gitu ya Tuh Jadi dia Announce our decision Keputusan untuk dia pergi dan menutupnya What you like to drink Ini yang tadi ya Ini What would you like to drink Apa yang ingin Apa yang engkau mau minum Gitu ya Apa yang engkau sukai I'll have orange juice Please Aku mau Juice jeruk Tolong gitu ya I'll have I will have orange Nah jadi ya Seperti itu Jadi ini kayak emang Sering dia dipakai ya Kalimat will ini ya Kemudian Did you call Max Apakah kamu Memanggil Apa Memanggil Max Tapi Lampau ya Telah Telah Oh no I forgot I'll call him now I will call him now Nah Jadi dia decided to do something ya Somethingnya apa Call Kemudian We do not use Present simple I do Or I go Etc In this sentences Kita gak gunakan Simple present Pada sentence ini Apa contohnya I'll phone him now Not I phone him now Jadi Ya gitu ya Karena kegiatan Yang akan melakukan Phone itu Kita biasa pake Will Gitu ya Jadi I'll phone him now Atau I will phone him now Kemudian Kita sering menggunakan I think I'll Sama I don't think I'll Jadi Ketika kita memakan pendapat Misalnya I'll I'll Itu kita pake gitu I'm a little hungry I think I'll have something to eat Aku sedikit lapar nih Aku pikir Aku akan Mencari sesuatu I'll have something Aku Mau makan sesuatu gitu I don't think I'll go At night Out tonight Aku pikir Aku gak jadi Aku Aku pikir Aku akan pergi malam ini Huh I don't think I'll go Aku Aku tidak Aku pikir aku tidak akan pergi malam ini I'm too tired Aku terlalu lelah Biasanya Ketika kita ngomong English English Will not Kita baca Want Jadi I can see you I can see you're busy So I want Stay long Aku dapat melihat Aku melihat I can see you're busy Aku dapat melihatmu Kau sibuk gitu ya Sibuk So I won't stay long Aku I will not stay long Aku gak akan Lama Disini gitu ya Kemudian Ya Kalau ingat Kalau bilang Will not Itu want I want To do something Right now Aku gak akan lakukan Aku tidak ingin lakukan sesuatu sekarang Kemudian yang B We often use I'll in this situation Ada beberapa situasi yang sering digunakan I'll ya Offering to do something Nah ini juga penting nih ya Offering to do something Menawarkan lakukan satu That bag looks heavy Heavy I'll help you with it Not I help you with it Offering to do something Jadi pakai I'll ya I will Kemudian yang nomor dua I agreeing to do something Can you give them This book Sure I'll give it to him When I see him This afternoon Nah Kemudian Gampang dipahami ya Semuanya ya Promising to do something Nah ini sering juga Orang yang berjanji itu pakai I'll ya Thanks for lending me the money Terima kasih telah menjamkan keuang I'll pay you back on Friday Aku akan membayarmu Aku akan mengembalikannya Pay you back itu Kayak mengembalikan uangnya Pada Jumat Pada hari Jumat Oke Kemudian I won't tell I won't tell anyone what happened I promise Aku gak akan ngasih tau Apa yang terjadi pada Pada seseorang Pada siapapun I promise Aku berjanji Aku gak akan mengatau Kepada siapapun Aku berjanji Nah itu Apa situasi Situasi yang sering pakai Si I'll ini Kemudian We use Want to say That somebody Refuse to do something Kita Memakai Will not Atau want Untuk Mengatakan Seseorang Menolak melakukan sesuatu Contohnya I've tried to give her advice But she won't listen Aku telah memberikan Saran kepadanya Tapi dia tidak mendengarkan Berarti dia Menolak melakukan sesuatu Kemudian The car won't start The car refuses Refuse to start The car won't start Jadi Si mobilnya gak mau Apa Bergerak gitu Kayak Mulai gitu Maju gitu Will you do something Please do it Kalau misalnya kita Sopan ya Please do Jadi will you do Something Maka kita kayak Tolong lakukan itu Contohnya Will you Please turn the music down Is too loud Bisakah kamu Menurunkan Volume musiknya Oh Bisakah kamu Mematikan musiknya Is too loud Itu terlalu ribut Gitu ya Nah Itu boleh ya Jadi kayak Will you Itu kayak Tolonglah Lakukan ini Gitu ya Kayak kita Meminta tolong Untuk Will you Will you Please Make me Sandwich Gitu kan Will you Will you Please Bring me A drink A bottle of A bottle of Water Nah Jadi ya Kalau mau Kita bisa bilang Kayak gitu ya Kemudian di bagian See We do not Use will To talk about What has been Decided or Orange before Kita gak Menggunakan will Untuk berbicara Tentang apa Yang Telah Diputus Diputuskan Atau Di Apa namanya Arrange Arrange itu Kalau dalam Bahasa Indonesianya Udah Diatur Kayak Tersusun Gitu ya Jadi kita bilang I'm going I'm going On holiday Next Saturday Not I'll go I'll go On holiday Karena udah Didesided Before Gitu Kalau I'll go Itu Coba kita Compare I'm meeting Kate Tomorrow Morning Decided Before I'll meet you At half past ten Oke Nah Decidednya itu Before Ini now Ingat ya Itu perbedaannya Ini juga sih Dibilangnya tadi When you When we just Decided Kita baru saja Memutuskan untuk Melakukan sesuatu Makanya kita pakai Will Di saat itu juga Misalnya I'll meeting you Sorry I'll meet you At half past ten Oke Fine See you then Kemudian yang D We use Shall mostly In question In the question Biasanya kita Menggunakan Shall Pada pertanyaan Shall I Shall we We use shall I Or shall we To ask if okay To do something Or to ask for suggestion Kita menanyakan Apakah itu Boleh Untuk melakukan sesuatu Atau Meminta saran Contohnya Shall I open the window Apakah Apakah Do you want me to open it Shall I open the window Do you want me to open Jadi kayak nanya Apakah kamu ingin Aku membukakan jendela I've got no money Well What shall What shall I do What do you suggest Aku gak punya uang Apa yang kau sarankan Kemudian Shall we go Just a minute I'm not ready yet Nanya kita Apakah Udah bisa kita pergi Nah gitu ya Kemudian Where shall we have lunch Let's go to Marinos Kita akan bandingkan Penggunaan Shall I Sama will you Shall I shut the door Do you want me to shut it Sama will you Will you shut the door I want you to shut it Kalau bilang Shall I Shall I shut the door Kita nanya Do you want me to shut it Atau Kamu ingin gak Aku menutupin itu Tapi kalau bilang Will you shut the door Kita aku I want you to shut it Jadi aku Ingin kamu menutupkan Pintu itu Jadi will you Please shut the door Nah jadi Kalau misalnya kan Kita agak menyuruh orang Biasanya kita tambahkan Please biar lebih sopan Will you please Shut the door Bisakah kamu tolong Tutupkan pintu Tapi kalau misalnya Kita menawarkan Pembantuan Shall I Shut the door Perlukah aku Nutup pintu Ya gitu ya Kalau mau Lihat lagi yang I'm doing future Unit 19 Will shall Unit 21 Nah setelah ini Unit 22 Ini unit 21 kan I will I'm going to Perbedaannya apa Bisa unit 23 Nanti ya Kita masuk ke exercise Jadi kita 21.1 Complete the sentences With I'll Plus a suitable verb Jadi kita menambahkan I'll Sama si Apa namanya Verb yang sesuai Contohnya How are you going To get How are you going To get home Bagaimana kamu akan Pergi ke rumah Kayak Kayak mana kamu pulang Kayak mana kamu sampai ke rumah I think I'll take a taxi Taxi Gitu ya Okay It's cold in this room It's cold in this room Is it Ini di It's cold in this room Is it Ruang Kamar ini dingin Bukan Berarti I'll I'll turn on Berarti I'll turn on I'll turn on The heating I'll switch on Boleh juga ya Switch Or I put on Nah Kemudian Nomor 3 Are you free next Friday Apakah kamu kosong Jumat depan Let me see Bentar aku cek I'll I'll Will check Berarti I'll check My diary Oke Kemudian nomor 4 Shall I do Washing up Apakah Aku Harus mencucinya No It's alright Tidak Tidak Itu Tidak apa I'll Do it later Aku akan Lakukannya nanti Kemudian Nomor 5 I don't know How to use this phone Aku gak tau bagaimana cara Menggunakan handphone Oke I'll I'll show you Oke Kemudian nomor 6 Would you like to tea Would you like tea Or coffee I'll I'll have coffee I'll have coffee Coffee Please Aku mau Coffee Please Are you coming With us No I think I'll Stay here Berarti ya Stay here Or wait here Kemudian nomor 8 Can you finish this report Today Well I'll try But I don't promise Kan I'll try But I can't But I cannot promise I can promise Aku coba Tapi aku gak janji Kemudian 21.2 Read this situation And write sentences With I'll I think I'll Sama I don't think I'll Oke It's a bit cold The window is open And you decided to close it You say It's cold It's cold With It's cold With the window open I think I'll close it Ini dingin ya Jendelanya terbuka Aku pikir Aku akan menutupnya Kemudian nomor 2 You are feeling tired And it's getting late Kamu Merasa kelelahan Dan mulai It's Dan ini Membelanja Telat You decide to go Getting late Itu kayak Apa namanya Telatnya Telat Udah malam ya You decide to go Bed You say I'm tired So I'll I think I'll Go to bed I'll Go to bed Nah Kemudian nomor 3 The weather is nice And you need some exercise Cuacanya bagus Dan kamu akan Kamu membutuhkan sedikit latihan Kayak olahraga gitu You decide You decide To go for a walk Dan kamu Memutuskan untuk pergi Berjalan You say It's a lovely morning Ini pagi yang Cerah Indah I think I I think I'll I'll go for a walk For a walk Walk Do you want to come to? Apakah kamu ingin ikut? You were going to have lunch Now you decide You don't want to eat anything You say I don't feel hungry anymore I don't think Think I'll Have lunch Have any lunch Atau have lunch Gak boleh Gak boleh You plan to go swim today Now you decide not to go You say I've got a lot I've got a lot to do So I think I don't think Berarti aku gak jadi mau pergi I don't think I'll I don't think I'll Swig I'll go Swimming Oh I will Swimming Swimming Today Oke Kemudian Kita masuk ke 21.3 Apa nih Disuruhnya kita Which is correct Yang mana yang benar Did you call next? Oh no I'll call him now Oke Yang Salah kita coret ya Oke Pake ini aja sih Iya kan Bener gak sih? Coba Biar gak keliatan lagi yang salah Nah I'll call him now I can I can meet you tomorrow morning I'm playing I'm playing tennis Oke I meet or I'll meet you outside In the hotel Ini I'll I'll meet pasti Kemudian Nomor 4 Please don't go Oke Berarti I'll stay a little longer ya kan Karena aku decided To decide it juga Oke I'm having Party next Berarti I'm having Karena Kalau have Itu baru saja Kan udah direncanakan ya Berarti I'm having Remember to lock the door When you go out Oke I won't forget I will not Berarti Kemudian Do you have any plans For the weekend? Apakah kamu memiliki rencana Untuk kebakan? Yes Ini berarti We're going Are you Are you doing Or will you do something Tomorrow evening? Are you doing Berarti Karena kan nanya Yang kegiatannya kan Udah terjatwal Belum ya Kemudian nomor 9 Do you do Will you do something For me? Will you do lah Berarti Apakah kamu Melakukan sesuatu Untukku It depends What you want me to do Itu tergantung Apa yang kamu Ingin Apa yang kamu Mau Aku lakukan Number 10 Do you go Seperti ini Pakai Do you go Do you go Work by a car I ask you What happened But she Won't tell me I don't know If I can win The race tomorrow But I'll do my best Okay Easy Easy 21.4 What do you say In the situation Write sentences With shall I Or shall we Okay You and a friend Want to do something This evening But I don't know What What shall we do This evening Do you want to go Somewhere Okay Itu yang pertama ya You and friends Are going on holiday Together But you have to Decide where But you have to Decide where Berarti where Shall Kan Kan Where Shall We Go On Holiday Kan antara ini ya Shall we Or shall I You try On a jacket In a shop You are not sure Whether to buy it Or not You ask a friend Shall I Berarti Shall I Buy it Apakah aku Beli gak Gitu What do you think Apa yang kamu Menurut bagaimana menurutmu Kemudian Nomor 4 You and friends Are going out You have to decide Whether To get A taxi Or walk Shall we Shall we Going To Shall we Get a taxi Shall we get A taxi Or Or Walk Or shall we Walk Or walk Gak usah Pake shall Lagi lah Biar singkat Nomor 5 It's Helen's birthday Soon You want to Give her A present But what You ask friends What shall I What shall I Buy or Give What shall I Give Or buy Or get Helen For Her For Helen For Her Birthday Okay Menem You are meeting A friend tomorrow But you have to decide What time Shall we 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 Meet Tomorrow It's okay It's 10.30 Okay for you Atau 10.30 Selesai 21 Per 145 It's still A long journey But Keep learning 13 23 29 30